Dengan saya Lelika Radian, juga rekan saya Desi, Natalia, serta Riki Seydas, operator studio. Kita akan update informasi dari Flores Timur. Ini diberitakan bahwa situasi pengerhitungan suara di TPS Satu Desa, Kunga. Seperti apa? Kita akan dengarkan laporan Ferry. Ferry, silahkan laporan Anda. Baik, rekan-rekan ini memang suaranya terputus-putus ya, namun saat ini kembali terhubung. Baik, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari TPS Satu Desa, Kunga. Memang untuk perhitungan suara sendiri baru dimulai tempat pukul 16 atau pukul 4 tadi. Memang tadi setelah pencoblosan para petugas TPS memang karena kita tahu bahwa ada lima suara, perlu hati-hati dari pegawai TPS untuk menghitung kembali untuk para warga yang mencoblos di TPS ini. Dan dari data yang kami terima dari KPPS bahwa yang melakukan pencoblosan di TPS Satu di Desa, Kunga ini ada 169. Terus yang tidak mencoblos ada 66 orang. Jadi saat ini masih dalam situasi perhitungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Memang barusan dimulai dan suasana aman, lancar, dan tertib. Dan memang sejak proses pencoblosan tadi, rekan-rekan memang untuk TPS Satu ini memang berjalan lancar, aman, dan kondusif. Sempat dipantau selain oleh Bapak Camat sendiri, juga oleh Bawaslu dan juga KPU. Dan untuk diketahui, untuk di Desa Kunga sendiri ada tiga TPS. Dan memang lagi melakukan perhitungan suara untuk semua TPS yang ada di Desa Kunga ini. Dan saat ini juga masyarakat juga ada kembali berbondong-bondong menuju TPS untuk mendengarkan hasil perhitungan suara ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Desa yang juga terus menemani para warga dan juga anggota KPPS, TPS ini juga berharap agar pencoblosan perhitungan sampai akhir nanti, malam nanti, semuanya berjalan lancar. Dan juga untuk pengamanan juga diharapkan kotak suara nanti setelah perhitungan suara ini juga diharapkan dari petugas keamanan untuk sama-sama mengawal kotak suara menuju ke kantor camat nanti. Dan saya bisa sampaikan juga bahwa saat ini memang selesai aman, kondusif di Desa Kunga dan semuanya berjalan lancar. Dan kita harapkan sampai selesai perhitungan nanti semua berjalan lancar rekan-reli. Dari Desa Kunga, saya Ferry Soom melaporkan. Baik, terima kasih Ferry untuk laporannya sore hari ini. Selamat menjalankan tugasnya kembali dan kami selalu menanti update informasi dari Flores Timur.